Hai berbicara tentang perjalanan Nika di dunia rekaman kita harus bagi dulu menjadi dua fase fase yang pertama saat Nika masih bernama Nika Astrina dan fase yang kedua setelah Nika berganti nama menjadi Nika Ardila dan berikut ini album dan single Nika Adila yang pernah dirilis Fase yang pertama dengan nama Nika Astrina saat masih memakai nama Nika Astrina pada usia 11-13 tahun Nika sudah merekam beberapa single lagu yang pertama kali direkam oleh Nika di pita kaset yaitu lagu yang berjudul lupa diri single ini ada di album kompilasi Bandung rock power pada tahun 1987 selanjutnya single dia idol aku yang yang terdapat di album soundtrack gadis foto model pada tahun 1988 bukan cuma single dengan nama Nika Astrina Nika juga sempat merekam satu full album di JK record pada bulan Juli 1988 saat usianya masih 12 tahun waktu itu Nika baru lulus SD libur panjang dipakai untuk rekaman album yang dimaksud itu adalah album yang berjudul hanya satu nama yang berisi 11 lagu yang batal dirilis pada waktu itu karena satu dan lain hal album ini kemudian dirilis pada tahun 2013 lalu fase yang kedua dengan nama Nika Adila album pertama Nika Adila di industri musik adalah seberkas sinar yang dirilis pada bulan Oktober 1989 artinya Nika Adila belum genap 14 tahun ketika merilis album ini tidak seperti penyanyi-penyanyi baru seangkatannya yang merilis satu single dulu sebelum merilis album Nika malah sudah dipercayakan langsung merilis full album yang berisikan 12 lagu dalam album pertamanya hanya berselang 4 bulan kemudian Nika merilis album keduanya yang berjudul bintang kehidupan pada bulan Februari 1990 album ini menjadi album terlaris BASF Award 90 mengalahkan album Tua Tua Keladi milik Anggun Cezasmi dan album Biasinar milik Niki Astria masih di tahun 1990 sementara menunggu rilis album ketiga Nika Adila dipinjamkan dulu ke label harpa record untuk rekaman empat single yaitu single cukup sampai disini yang yang diselipkan di album Niki Astria pada bulan April 1990 kemudian single Rona Rona biru yang dimasukkan ke dalam album Gitorolis pada bulan Agustus 1990 selanjutnya single Kelab Kelip Cinta yang ada di album Kartika duet Gitorolis dan Ahmad Albar pada bulan September 1990 dan single duet Batu Batu yang dimasukkan di dalam album kompilasi Anggun Cezasmi pada bulan Desember 1990 memasuki tahun 1991 Nika Adila merilis album ketiganya yang berjudul Nyalakan Api pada bulan Januari 1991 album ini mendapat penghargaan dari BASF Award sebagai album terlaris pada tahun 1991 masih di tahun yang sama tepatnya pada bulan Oktober 1991 Nika Adila merilis album keempatnya yang berjudul label Matahariku album ini juga dirilis di Malaysia oleh label Polygram record dalam format kaset dan vinil atau piringan hitam pada tanggal 22 November 1991 Nika Adila mewakili Indonesia di Asia Song Festival 91 di Shanghai China dan menjadi juara kedua sebagai pendatang baru terbaik setelah event ini selesai dirilislah single Star of Life atau lagu bintang kehidupan versi Inggris yang dibawakan saat berkompetisi di ASF 91 masuk tahun 1992 Nika Adila merilis single Nuansa Gadis Suci pada bulan April 1992 yang menjadi soundtrack dari sebuah film yang dibintanginya yaitu film Nuansa Gadis Suci menjelang akhir tahun 1992 Nika Adila merilis album kelimanya yang berjudul biarlah aku mengalah pada bulan Oktober 1992 itu artinya sebelum genap berusia 17 tahun Nika Adila sudah menyelesaikan 6 album atau 63 lagu plus 8 single album biarlah aku mengalah mendapat penghargaan sebagai album terlaris BASF Award 1993 selanjutnya Nika Adila merilis single cintaku padamu pada bulan Mei 1993 yang dimuat di album kompilasi tiga rocker terlaris ini menjadi lagu terakhirnya di label blackboard sebelum akhirnya Nika pindah ke label musika studio dengan merilis single tinggal aku sendiri pada bulan Juni 1993 setahun kemudian Nika Adila merilis album keenamnya yang berjudul biarkan cintamu berlalu pada bulan Juni 1994 album ini berhasil mendapatkan penghargaan sebagai album terlaris HDX Award 1994 mengalahkan album Orang Gila milik Iwan Fals dan album sendiri lagi milik Chris Yeo pada bulan Agustus 1994 album Duri Terlindung dirilis di Malaysia oleh label BMG Musik hitku tak akan bersuara juga terdapat di album ini materi album ini sama seperti album biarkan cintamu berlalu album Duri Terlindung mendapat penghargaan sebagai album asing terlaris di Malaysia pada tahun 1994 bersaing dengan albumnya Hetikus Endang dan penyanyi Jepang pada waktu itu masih di Malaysia Nika Adila juga sempat merekam single pengembara terasing untuk dimuat di album Wings and Super Friends pada bulan Oktober 1994 di penghujung tahun 1994 Nika Adila merilis single Derudebu yang terdapat dalam album Best Love Fall 1 yang menjadi soundtrack dari sebuah sinetron yang hit pada waktu itu yaitu sinetron Derudebu album Best Love Fall 1 ini mendapat penghargaan khusus dari HDX Award 1995 yang diterima atau diwakili oleh sang pencipta lagunya yaitu Dwi Ki Darmawan masuk ke tahun 1995 tepatnya pada bulan Maret album Sandiwara Cinta dirilis bisa dikatakan album ini sangat fenomenal karena tak berapa lama setelah album ini dirilis Nika Adila meninggal dunia di usia 19 tahun atau pada tanggal 19 Maret 1995 total penjualan album Sandiwara Cinta ini mencapai 5 juta keping selain sebagai album terlaris di Indonesia di ajang HDX Award 1995 album ini juga mendapat penghargaan sebagai album asing terlaris di Malaysia pada tahun yang sama sebulan kemudian masih dalam aroma duka kehilangan label Blackboard yang masih punya 10 stok lagu Nika Adila merilis album Mama aku ingin pulang pada bulan April 1995 lagu ini sebenarnya sudah direkam Nika Adila pada tahun tahun 1993 atau dua tahun sebelum Nika Adila meninggal dunia intinya lagu yang awalnya hanya untuk koleksi pribadi Nika Adila saja atau lagu yang tidak layak rilis pada waktu itu kemudian oleh produsernya dikomersilkan setelah Nika Adila tiada album Mama aku ingin pulang mendapat triple platinum dari BASF Award 95 atas penjualan 500 ribu keping tahun-tahun berikutnya masih rutin dikeluarkan lagu-lagu Nika Adila yang belum sempat dirilis diantaranya single cinta kita yang terdapat di album mega hit pada April 95 single untuk apalagi yang terdapat di album antara pencipta dan penyanyi pada Mei 1995 album suara hatiku yang dirilis pada bulan Februari 1996 album ini mendapat penghargaan sebagai album terlaris HDX award 96 selanjutnya single Biarkanlah yang terdapat di album Nika Adila and Friends pada bulan Juni 1996 selanjutnya single Selamat Jalan Duka yang terdapat di album karaoke foldua pada bulan Desember 96 single duet cinta diantara kita yang dirilis pada bulan Maret 97 single panggung sandiwara yang terdapat di album best love foldua pada bulan Maret 1997 kemudian single duet anugerah yang dirilis pada bulan April 97 dan single inginku lupakan yang terdapat di album lagu sendu pada Maret 98 kesimpulannya dengan usianya yang hanya 19 tahun Nika Adila telah menyelesaikan 13 album yaitu 135 single kalau lagu-lagu yang beredar di YouTube seperti lagu nakalnya anak muda Aksara Bisu antara hitam dan putih warga kelas 3 itu tidak resmi karena tidak dirilis di dalam album itu hanya rekaman saat Nika Adila tapping di studio TV dan syuting layar lebar semoga ulasan dari album dan single Nika Adila yang pernah dirilis ini menambah informasi dan selalu bermanfaat lebih banyak tahu tahu lebih banyak Terima kasih dan sampai jumpa kembali Terima kasih